Hai ini saya bawa rendang nih lagi dipanasi rendangnya saya bawa sambel pecel nih sama Guido lagi kita suruh nyampur Guido travel sama-sama ini dia dari Guido dari Rosario satu kampung sama mesi ya you know mesi right your your same same ya sama satu kampung nih bravo never stop overloading ya teman-teman kita sedang makan siang ini dengan Guido saya ketemu dia sedang amin kemarin saya kasih rendang pedas kali dia suka nah nanti habis ini kita mau ngamen saya mau melihat bagaimana kehidupan pengamen dan pengamen di sini tentunya beda dengan pengamen di Indonesia karena mereka juga di sini tuh instrumennya juga beda ini yang dibawakan oleh Guido yaitu saxophone dan flute dan dia juga katanya sudah pernah ikut bareng sama orkestra jadi saya mau mendengarkan lagu-lagunya nanti saya akan coba saya suruh dia mainkan pengawan solo kalau bisa ya nanti ikutin terus perjalanan saya bersama Guido sang pengamen eksplor Argentina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman sore ini saya kedatangan teman saya baru mereka naik sepeda dia naik sepeda namanya Guido dia dari Rosario dan dia kemarin ketemu saya ada di downtown dia pemain seksofon di jalanan dan dia akan bersama saya beberapa minggu ini untuk menyanyikan beberapa lagu dan lagu kali ini istimewa sekali Indonesia Pusaka Tanah Airku akan dinyanyikan dan dibawakan seksofon oleh Guido selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman itulah permainan seksofon Guido Guido memang talented sekali dan saya sangat terharu mendengarkan lagu Indonesia NKRI yang ada di Argentina dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati di sini saja dia sepeda bawa barangnya banyak sekali ada alat instrumen musik ada tempat masak ada tempat camping campernya juga dibawa ini dia punya tenda sepatu catatan-catatan buku dan ini sepeda ini akan dibawa keliling terus jadi saya sangat kasihan ke dia dan dia ternyata kepingin karena waktunya mepet jadi dia kepingin explore sama-sama saya jadi nanti rencana saya akan taruh di share ban mobil sepedanya digantung pakai stripe nah barang-barangnya dimasukkan ke dalam nanti kita akan bareng sambil lihat dia ngamen nanti kita akan bareng sambil lihat dia ngamen ya teman-teman sepeda Guido besok akan saya bawa untuk keliling ke daerah Maldi Plata dan ke Myanmar dia akan main seksopun sambil ngamen selamat pagi teman-teman saya sekarang mau ke Uruguay kemarin saya di jamu oleh Clarita dan suaminya saya senang sekali tinggal di Argentina tapi sangat disayangkan saya harus meninggalkan Argentina untuk ke Uruguay pasti saya kembali lagi ya teman-teman pasti saya kembali lagi ya teman-teman terima kasih banyak malam tadi Clarita dan suaminya mengikuti kami sebagai keluarga jadi saya sangat senang kita minum wine kita makan sushi dan pasti kita akan kembali lagi karena hari ini hari ini saya harus pergi ke Uruguay dan akan kembali lagi bravo never stop overlanding never stop camera ya teman-teman pagi ini saya akan menuju ke Monti video Uruguay nah Guido ikut juga tetap bersama saya rencana saya akan menyeberang ke perbatasan tidak melalui kolonia tidak melalui ferry tapi melalui darat kurang lebih 300 kilo ke perbatasan dan nanti ke Monti video 200 kilo jadi sampai di Monti video kurang lebih total 500 kilometer ya sekarang udaranya cukup cerah ya di luar tidak terlalu panas ya hawanya enak dan saya perkirakan saya akan sampai disana kurang lebih sekitar jam 7 malam karena sekarang sudah cukup siang perjalanan total dengan penyebrangan yaitu 6 jam 16 menit jadi total 527 sampai di ikuti video ya besok saya akan lihat karnaval karena disana sedang ada karnaval dan hari senen dan selasa hari libur ikuti terus perjalanan saya jadi terima kasih ya ya kita ketemu dengan overlander naik motor dari itali ini ya dia juga sendirian dan kita sama-sama punya satu moto we are alone but not lonely sama dia sudah tiga kali ke Amerika Selatan dan dia juga sudah ke Asia juga dia 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 dia 2014 dia ke China Kambudia Mongolia oh ini dia 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 Dan kecerangan ke Jepang lebih dari Mongolia Dan kemudian berikan kembali dari Poland ke Uruguay Jepang akan kembali dari Poland Tengok foto dengan kisah besar Nah teman-teman sekarang saya pinggir dulu nih Memakan dulu nih warung nih seperti di Indonesia Disini enggak ada sate camping adanya sandwich Adanya bakar-bakaran tapi yang dibakar mungkin daging sapi kali Ya teman-teman ini disini orang sembayang dikasih wine sama kasih beer Corona Yang disembayangin Tengkora ini karena disini banyak kecelakaan Jadi untuk memberi keselamatan kepada orang-orang yang lewat disini Route nomor 12 di Argentina Ini adalah tipikal-tipikal warung yang ada di Argentina Dan banyak orang-orang yang lewat disini Dari overlander-overlander Mampir disini untuk makan siang Nah ini kalau di Indonesia Kepal ini Atau dedeng batako Deding batako pakai roti Cuma enggak pedas ini Ya Indonesia Rokok kretek Bravo Ya teman-teman ini sekarang saya ada di Argentina mau lihat show carnival Nah ini state-nya ini kita mau masuk bayarnya kurang lebih 200.000 10 dolar sampai 15 dolar nih Ya nanti kita coba lihat Karnivalnya apa isinya Kita harus pilih tribun Harganya 4.200 jadi 8.400 untuk 2 orang Ya kita datangnya masih ada 2 jam lagi nanti Karena baru mulai Jom 9 malam Ya kita coba Saksikan terus Ini Ya ini rame sekali Banyak best-best dari luar kota Di mana tempatnya Di mana tempatnya Mungkin saya bisa tanya Kalau kita bisa Pergi dan keluar Ketika kita mau Mungkin saya bisa tanya Jom 5 Ya kamu bawa Ketika kamu bawa Bawa Oke oke Ketika ibu Ya kita mau masuk tribun Aku tahu Ketika mereka bermuda Apa? Si Barias Bagaimana 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 untuk karnival malam ini ya malam ini semalam suntuk akan ada karnival di Argentina dan ini kurang 50 km lagi saya mau menyeberang ke Uruguay di perbatasan ya ini Iguachu namanya Iguachu ya ini sekarang masih belum terlalu banyak jadi yang korsi putih ini istimewa sekali yang korsi putih itu harganya mahal sekali kurang lebih 8 ribu nah duduknya paling depan ya saya ambil yang agak tinggi karena yang paling depan sudah habis nanti datangnya terlambat saya bravo never stop overlanding selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kita mau masuk border pagi ini karena semalam sudah terlalu capek kita tidur di parkiran truck dan pagi ini saya mandi ini ada public shower kita bayar 70 sen masukin koin disini 5 menit airnya panas dia akan merendahnya bersih ya pagi ini saya mau cari diesel dulu supaya murah dan nanti kurang lebih 50 atau 60 km lagi kita sudah menyebrang ke Uruguay dan sudah mahal ya ikuti terus perjalanan saya ke Uruguay bravo never stop overloading teman-teman sekarang saya sudah masuk ke border untuk masuk ke Uruguay dari Argentina sekarang sudah jam 10 nah dari sini saya akan cap dan akan memberikan karne menyerahkan karne dan dari situ kita akan ke Vzon dan masuk ke Uruguay dan langsung ke Montevideo bravo ya teman-teman sekarang saya akan menyebrang ke Uruguay ke perbatasan nah di depan saya ini ada jembatan yang panjang ya nah itu kita harus menyebrang dan setelah itu masuk ke border dan kita menyerahkan dokumen ya jadi perjalanan ini ada dua cara yaitu melalui feri dari kolonia dan saya melalui darat karena waktu masuk ke Argentina saya sudah melalui feri nah ini sekarang saya menyebrang perbatasan sungai ini ini di sebelah sana ini di depan sudah Uruguay ya di depan pintu gerbangnya untuk ke perbatasan saya akan datang di depan tertula ja di depan nya kamu sudah pergi? $1,7曼 $1,700 $1,2 mungkin $1,000 Jangan lupa, jalan jalan Jangan lupa Camion, ah, cari Left Left Jangan Immigration Ya, ya Bus 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 Is there Office I think Put the office Here We go down Because my paper, you know, this is a Indonesian car Have to I think For Papers Ya Ya, teman-teman, ini sekarang sedang diproses suratnya Karena saya masuk Rukwai Ya, surat-surat mobil juga sedang mau diproses di depan Ini sekarang lagi proses paspor Agak sulit karena Ya, biasa birokrasi di daerah sini Ya, tadi saya kebablasan Karena kuidu sok pinter Dibilang terus, terus, terus Jadi Saya kan selalu hati-hati Untuk menyerahkan karne Jadi saya jalan kaki Yang menunggu Yang menunggu karne-nya diproses dulu Ini pemeriksaan di custom Ini pemeriksaan Ya, teman-teman Sekarang saya ada di Jalur Uruguay Sekarang udah di Uruguay Kita mau ke direksi ke Monti Video Dan kita mau mampir dulu ke mantai Ya, saya akan mengeksplor dulu Dan saya akan mengeksplor dulu Sebelum kita nanti ke Monti Video Nanti malam Dan kita akan keping di sana Jadi perjalanan tadi cukup lumayan Pemurusan surat Kurang lebih 45 menit Bravo! Never stop overlining Club On On Terima kasih telah menonton!